Pernikahannya salah Karena tidak ada ulama yang mengatakan Cara sah nikah itu harus suci Walaupun memang ada Sebagian, ini bukan masalah fikir Saya memang pernah mendengar Ada sebagian Orang-orang tua di beberapa daerah Termasuk mungkin di sumber Mereka mengatakan Ini suatu pantangan Menikah ketika Seorang pengantin itu Baik laki-laki atau wanita Tidak dalam keadaan suci, apalagi wanita Jadi ketika dia datang bulan Itu tidak boleh Diakatkan, dinikahkan Ketika dia haid itu tidak boleh Dan itu akan berefek pada Keharmonisan kerumah tangga Ini tidak benar, karena ini Tidak ada dalilnya dan tidak ada larangan Yang ada larangannya itu Menceraikan ketika haid Itu memang tidak diperbolehkan Ada pun yang menikah dalam keadaan Tidak suci, baik junub, baik hadas kecil Atau hadas besar Yang lainnya Atau wanitanya yang tidak suci Baik dalam keadaan haid Atau nipas Boleh dinikahkan Boleh dinikah Yang tidak boleh itu ketika dia ikhram Tidak boleh menikah Atau tidak boleh menikah Dan yang tidak dilarang itu Menceraikan ketika dia haid Wallah Terima kasih telah menonton!